Bisa bikin kue juga loh, cobain Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Aisyah ini Ustadz Aisyah bawa kue nih Jago masak Aisyah bisa bikin kue Bisa bikin makanan, apa aja bisa dibikin Mau cobain gak? Selama itu halal insya Allah Kita simpen dulu disini ya Ini Teh, yang soal-soal ngomong soal makanan ya Jadi ada Yang haram ada yang halal nih Betul, betul Yang haram itu Hanya empat ya Hurimat Alaikumul Mayatat Ramah bagi kamu itu bangkai Wadam, darah mengalir, marus ya Betul, marus Daging, babi Wa ma'uhilagirlah Sembelihan yang disembelinya bukan karena Allah Tapi karena untuk siapalah Untuk sesembahan Nah, babi itu haram Minta bahaya Tidak mungkin diharamkan kalau tidak bahaya Betul, betul Babi, yang awal itu lemaknya Lemak babi itu lemak aktif Bisa akan tumbuh terus sehingga mengganggu otak Betul Jadi kalau manusia makan babi Manusia akan susah mengendalikan darahnya sendiri Jadi akan susah diatur Kayak apa? Ya kayak babi aja Betul, betul Terus Pak Ustadz kalau misalnya gini Kita kan sering makan di restoran Nah disitu ada makanan yang semacam minyak babi Terus ada makanan yang halalnya juga gitu Itu kan kita gak tahu ya kecampur atau enggak Padahal kita udah bilangin nih gimana Jangan dicampur ya minyaknya Yang penting kita gini Pertama kita harus hati-hati Jangan mengerti yang haram Jangan pakai babi Tapi kalau kita gak tahu nih Apakah ragu-ragu yakin pakai atau ragu-ragu Ragu-ragu kepake, ragu-ragu ketidak Kalau ragu-ragu ketidak Kalau ragu-ragu ketidak, masih ragu-ragu juga Ucapkanlah bismillah sebelum makannya Betul Terus kalau gini Pak Ustadz Kalau kita kan seperti yang Juleha bilang tadi Kalau kita makan di restoran gitu Kadang-kadang ada yang pakai minyak babi atau enggak Itu kan penggorengannya bekas itu gimana Pak Ustadz? Penggorengannya bekas masak pakai itu Kita pakai lagi gimana tuh? Oh itu gak boleh Pokoknya jangankan minyaknya Bekasnya harus cuci Maka kalau kita makan yang ragu-ragu Baik kita tinggalkan Atau kalau ragu-ragu yang kecil Pakai bismillah gitu Tapi menyuci-nya pakai Air bisa ikan? Biasa aja gak usah Biasa aja pakai Pak pakai sabun Pakai macam-macam Pakai debu lah biasa aja Ada juga sebagian orang yang mengatakan Pak Ustadz kebetulan babi kan punya sifat yang jorok ya Dalam hal hubungan seks juga babi juga jorok Katanya itu katanya denger-dengar Kebiasaan makan babi itu juga bisa mempengaruhi sifat manusia juga Nanti yang makannya katanya ya Ya jadi gini kalau kita makan domak Darah akan naik Betul Kalau makan ikan emas Darah akan Turun Setiap makan daging Pasti berpengaruh ke tubuh Betul Dan karakter-karakter hewan akan tumbuh Jadi babi itu yang benar-benar itu remaknya Yang tadi sifat yang kerasnya itu Joroknya luar biasa Betul Terus Pak Ustadz Kalau kita beli sesuatu di toko Tidak ada label halal sama haram itu biasa Pak Ustadz Ya sekarang kan belum ada Belum semua ya Pake label halal ya Betul-betul Ya pokoknya kalau kita Ditanya-tanya lah dengan begitu ini Dekat-dekat ke halal Lebih cenderung ke halal Ya kita ambil Dan ketika makannya Ucapkanlah bismillah Atau keluar negeri nih Keluar negeri Kita kan makan roti nih Ini gimana nih Yaudah lah Pake bismillah aja Gitu Yang lebih aman sih kalau ikan Lebih baik makan ikan laut Lebih aman ya Ya Yang lebih aman lagi Kita melihat saudara kita sekarang Pak Ustadz ya Siapa tuh saudara Akan lebih aman Akan lebih tenteram lagi Kalau kita bisa memberi dan berbagi dengan sesama kita Disini kita akan bertemu dengan Pak Hamdani Hamdani adalah penderita bibir sumbing Yang berusia 11 tahun Dia itu adalah pasien layanan kesehatan Cuma-cuma dompet dua apa yang membutuhkan dan operasi Kita akan lihat sama-sama Hamdani adalah anak bungsu dari enam bersaudara Yang menderita bibir sumbing Dan semakin hari makin lebar aja Nah kita lihat sama-sama Disitu ada Hamdani nya Piri dan rohani kedua orang tua Hamdani ini Sebenarnya terlihatin dengan kondisi anak mereka Apalagi Hamdani mulai rendah diri dengan keadaannya Kayaknya siapapun akan merasa begitu ya Dia hanya mau bermain dengan teman-teman dekatnya saja Hamdani bahkan tidak ingin melanjutkan sekolah ke SMP Jika belum dioperasi Namun bagaimana lagi mereka tidak Orang tuanya tidak punya biaya untuk operasi Ini jelas sekali Pak Ustadz kan kalau misalnya Hamdani tidak melanjutkan sekolah Bagaimana nasibnya dia nanti di masa depan ya Kerjaan udah susah Sekarang aja yang sekolah pun udah susah Tapi keinginan dia untuk tidak sekolah ya Sangat masuk akal mungkin karena dia Malu ya Malu segala macem Ya mudah-mudahan Teman-teman pemirsa yang kebetulan melihat Diketuk pintu hatinya untuk bisa ikut berbagi Bayangkan seandainya itu terjadi pada diri kita Atau anak-anak kita Jadi marilah kita saling berbagi Dan kalau anda yang ingin berbagi Silahkan menyalurkan bantuan anda Melalui RCTI Peduli Rekening BCA Cabang Pasar Minggu Nomor 128 307.000 Sahur, sahur Selamat menikmati 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 Sahur, sahur Aisah itu ternyata cantik ya Tapi maunya sama aku Dia besok ngajak aku ke istana Besok ngajak aku ke istana dia Istana mana? Istana main anak-anak lah Aisah pertama kali kerlingan matanya itu sudah keliatan Seakan-akan ada ajakan tertentu gitu Cuman aku belum ada yang berulang Eh Aisah aku cinta sama kau Belum itu aja Udah gini aja Kamu lebih baik mundur sebelum aku itu Membabi buta Membabi buta Membabi buta Paling kau juga buta cakel Atau buta terong aja kau Setiap aku seneng sama perempuan Sama cewek Kamu mesti juga ikut seneng Contoh misal Nuri Nuri tuh sudah punya aku dulu Cuman kau aja yang nekat Aku sampe ciptain lagu itu Untuk Nuriku sayang Loh kamu tau tau Nuri tuh setiap hari nangis di depanku Gak nangis Seng sendalnya kamu colok gak nangis Gak nangis Gak nangis Gak nangis Cinta itu pengorbanan Kalo kau cari korban aja kau Burung Nuri Biar benuh burung Nuri Terbang tinggi Terbang Mentok di pohon Mental digali Itu Nuri Kau jangan goda dia dong Udah gini aja Gak bisa Gak bisa Gak bisa apaan Dikasih tau loh ini Kampasan aku tetangga baik loh Pertemenan itu sudah Hei Bapak kamu jangan ikut-ikut loh Eh Eh Apa mentang-mentang pake PC terus ikut-ikutan begitu Eh Eh Ini error yang terhormat Allah Kau sobat Ini ributin apa ini Bajak Aisyah lah Biasa Aisyah Ponakan saya Eh Ponakan Kalo yang cantik-cantik kok mesti ponakan kau loh Sejak dulu Masa yang cantik ponakan Wek Wek gini wek Kita kasih tau Eh jangan wakwek wakwek aja lah Pak RW Ya itu kan sama aja toh Aisyah itu telepon sudah berapa kali gratis Asalkan dia itu wakaini Oh Oh apa Oh bahasanya asing kamu gak ngerti Ini gini jangan pake bahasa-bahasa dah Yang penting kok begini Kalo mau cari istri Yang sebaya Lu ini sebaya Yang seimbang Aisyah sama bangsa anak kelas tinggi Lu gaji lu berapa duit setahun Lu Partel itu satu hari Itu bisa diukur tiga ya paling ya 400 lah satu hari Sebulan dia kerja gajinya tau berapa Tau berapa Tiga kilo Hanai Ngkong Masa ada gaji tiga kilo Coba dihitung lah Udah pokoknya gue udah gak ada arepan Buat lu gak ada arepan lu caranya yang lain Lagi juga dia udah mau kawin Udah Ya mau Ngomong gini aja Supir kapalnya mau supir kapal Lu sempir apa? Lu sempir rayunan, dia mau sempir kapal. Aku suka kapal. Kapal apa? Kapal keruk. Udah, udah, udah. Berisik. Bang, udah, sahur dulu sana. Bumur sahur, berisik loh. Ini kan? Iya, iya. Oh ribut bener sih dari dalem di dengerin apaan sih, ngeributin apaan. Komja ini bilang, katanya awal betul si Aisyah itu sudah mau kawin. Ya memang bener bang. Emang kenapa sih? Emang kenapa nih? Oh Aisyah udah mau kawin nanya-nanya. Enggak sementara dibatalin dulu. Kamu ditimbang-timbang. Supaya kamu itu bisa meneramkan hatimu. Coba tuh pandang majaku. Biar jadi pilihan gitu. Barangkali lah. Antara Bang Bajau sama Bartel. Mau lu? Enggak. Kalau kamu mau kebangetan. Kalau kau. Abisnya ini liat muka orang dua sama yang itu yang di rumah. Oh kong Ervi, kong Ervi. Enggak ada bedanya sama santam saya. Iya. Kok sekolah? Enggak ada bedanya. Jadi males kalau gue pacaran sama mereka. Berarti gue pacaran sama santam. Oh enggak ah. Masih pandang. Biar lebih jelas. Si Aisyah kan udah mau tunangan. Udah mau kawin pula. Karena kita lihat sama kawin. Kita lihat Bang Dika aja. Ayo Ayo kita lihat Bang Dika. Bang Dika dulu. Udah sini Bang. Aknur. Jangan rebutin Aisyah. Aisyah udah ada yang punya. Baik. Perempuan gak tau diri. Hai. Juleha. Bersaysay. Bang Dika. Bang Dika. Bersay. Bang Huffang. Yang ga duy yuinya bang Ntime.